Mesa di Padang, Sumatera Barat, ratusan personil TNI menampilkan ketangkasan bela diri prajurit dalam merayakan hut ke-72 TNI. Sementara di Subang, Jawa Barat, upacara peringatan hut TNI dimeriakan dengan adegan perang yang mengharukan. Upacara hut TNI ke-72 digelar di lapangan Imam Bonjol, Padang. Upacara diikuti ratusan prajurit TNI, Polri, dan berbagai instansi pemerintah. Peringatan hut TNI dimeriakan dengan drama dokumenter yang dimainkan para prajurit. Drama menceritakan bersatunya berbagai laskar seperti Giyugun, Heiho, dan pejuang rakyat dalam pertempuran melawan Belanda. Drama juga memperlihatkan sinergitas dan dukungan rakyat untuk ikut membantu TNI. Selain itu, puluhan prajurit angkatan udara, darat, dan laut juga memperagakan atraksi kemampuan bela diri. Dalam upacara juga diberikan penghargaan kepada sejumlah prajurit berprestasi. Sementara upacara hari ulang tahun TNI ke-72 di Subang, Jawa Barat, berlangsung meriah. Drama perang perjuangan juga ditampilkan dalam upacara hut TNI yang digelar di lapangan alun-alun Subang. Drama yang ditampilkan oleh pelajar dan anggota TNI Kodim Subang ini menceritakan perjuangan ketika perang di Bojongkokosan, Sukabumi. Dalam drama ini, diceritakan sesosok prajurit yang meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil untuk berjuang membela tanah air. Selain menampilkan adegan peperangan, drama ini juga menampilkan adegan drama dan humor yang mengundang gelak tawa para penonton. Drama diakhiri dengan kemenangan bangsa Indonesia merebut senjata dan peralatan perang penjajah dan sekutu. Terima kasih telah menonton!